hai 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 halo Assalamualaikum Masuk Waalaikumsum Hai pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang materi termodinamika kita akan bahas tentang kalor dan energi internal tapi ini untuk ngawali ya untuk ngawali pertemuan-pertemuan kita selanjutnya nah nanti hari ini kita akan bahas yang enteng dulu yang kalau dan energi internal dulu hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari yang mudah-mudah saja Nah setelah itu minggu depan kita akan di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai usaha dan Hai hubungannya dengan energi internal dan kalau seperti itu sebenarnya juga disini Hai kalau ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya hanya memang belum ada saya ingin menekankan saja karena kita akan sebagai pendidik ya sebagai guru nama dari kali ini di penuh di akan diberikan guru ini materi kayak gini untuk SMP untuk SMA akan muncul terus nah itu itu eh karena ini untuk buruk tak saya menekankan di beberapa dua hal yang menurut saya itu pentingkan adik-adik harus tahu begitu sebagai saranku ataupun mungkin kalau yang melihat video ini mungkin siswa SMA atau guru fisika atau yang lain monggo itu mungkin akan menjadi satu fondasi yang bagus untuk mengajar di kelas seperti itu kita mulai ya Nah kalau dan energi internal tersebut adalah seluruh energi sistem yang berhubungan dengan komponen kursor punya kemarin kita sudah bahas bahwa kalau sebuah sistem itu dia molekul-molekulnya itu kan pasti bergerak berfibrasi translasi rotasi dan kemudian dia juga apa namanya melakukan gerakan Hai mempunyai kecepatan itu bertabatan dengan yang lain bergerak itu nah itu dia akan punya energi genetik dan karena vibrasi yang mungkin ada pot energi potensi yang pegas seperti itu tanah sehingga di potasi dan seterusnya jadi dia akan punya energi seperti ini untuk dia molekulnya kumpulan dari itu semua kita sebut sebagai energi internal sistem ini sebuah sistem saya punya sepotak misalnya udara dalam balon nah di dalam balon itu dia punya energi internal seperti itu Hai seperti itu kemudian tan kalau kalau adalah transfer energi melintasi batasan sistem karena perbedaan terperatur sistem dengan sistem lain dan lima nya yang kemarin kita udah bahas kalau saya punya dua buah apa namanya Hai benda satu suhunya tinggi satu suhunya rendah berarti energinya lebih tinggi yang suhunya tinggi dan kemudian yang suhunya rendah lebih rendah kalau ini kita gabungkan maka akan ada aliran dari yang suhunya tinggi ke suhunya rendah namanya kalor seperti itu kemudian satuan dari kalor adalah kalori Pak Joule itu dia membuat cipu alat gitu ya Hai kalau disini didefinisikan kalori adalah yang diperlukan untuk menaikkan temperatur satu gram air dari 14 derajat celcius ke-15 derajat celcius ya Pak Joule itu membuat alat seperti ini membuat alat seperti ini di sini ada dua buah beban kemudian disini ada kipas kemudian disini disiik-disi air airnya tuh ya disesuaikan yang satu gram atau berapa gitu kemudian ini diputar kalau diputar ini naik gitu ini naik nah saat dia dilepas jatuh begitu nanti ada akan ada konversi antara MGH masa gravitasi ketinggian itu nanti energi potensial yang kesatuannya itu adalah Joule kemudian dengan energi yang dari dalam yang naik suhunya kalau naik di dalam kan Ki pertemuan sebelumnya Ki itu kan MC delta T ya ada masanya masanya bisa dihitung masa airnya C kalau jenis air jadi itu delta T perubahan suhu nah perubahannya adalah satu derajat celcius nah kalau masanya di dalam air ini adalah kemudian Pak Joule itu menemukan bahwa dengan Joule ini usaha dari energi potensial MGH ya di dalamnya itu adalah Joule di luar ini Joule di dalam semuanya energi dikonversi menjadi kenaikan suhu yang satu kemudian kalau ini naiknya berapa Joule di sini bisa naik suhunya satu derajat celcius untuk masakan satu gram itu kemudian disebut sebagai kalori jadi alat kerja alatnya seperti itu ini M ini M M masa di luar ini itu nanti menjadi energi potensial dimana itu adalah usahanya itu nanti kemudian dikonversi menjadi suhu yang ada di dalam konversi menjadi perubahan suhu yang ada di dalam Joule yang ada di luar ini menaikkan satu gram air yang ada di dalam sehingga kemudian disebut sebagai satu kalori nah satu kalori dapat berapa dari alat itu satu kalori itu 4,186 Joule jadi kalau seperti ini yang adik-adik itu membeli makanan yang instan atau cracker atau biskuit atau apa namanya di semua makanan itu biasanya tertera jumlah kalori dari makanan itu nah kalau berarti jumlah kalori berarti itu menyatakan energi yang dimiliki oleh kalori tersebut kemudian ada orang yang mengatakan jamur 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 berarti dia hanya makan itu hanya untuk mendapatkan kakak punya mendapatkan energinya dan kadang-kadang yang dimakan kalori yang ada seperti itu hanya tidak misi ini dikandung akan seperti itu Hai Nah saya pun coba mencari ya karena ini ini diberapa 4 mungkin di tahun yang lalu begitu tuh ini rancu nih rancu dua-duanya ada yang menyebutkan bahwa 1 gram karbohidrat itu 4 kalori ada yang menyebutkan 4 kilokalori saya mencoba mencari apa namanya Hai mencari Hai mencari panduan yang paling Hai pas menurut saya yang bisa saya bisa saya apa namanya saya ambil sebagai patokan saya mengambil dari US Department of Agriculture 1 gram karbohidrat itu 4 kilokalori 1 gram protein 4 kilokalori 1 gram lemak 9 kilokalori sehingga saya bisa menghitung sekarang kalau Hai saya makan satu cangkir besar telur cangkir besar telur itu ya telurnya mungkin 3 ya 3 atau 2 begitu itu ada lemaknya 24 gram nah bisa kita itu kalorinya Oh iya beda ya kalori c-nya kecil dengan kalori c-nya besar itu berbeda kalau kalori c-nya besar itu menyatakan kilokalori Hai c-nya besar minget kalau c-nya kecil kecil kalori c-nya kecil itu itu c-nya kecil itu c-nya kecil minyakkan kalori satu kalori saja jadi berbeda ya nah diperhatikan mananya perhatikan Hai diopal label-label makanan itu nah lemak sedian protein sekian di satu kali empat satu empat kalori 258 harus ini total 348 kalori seperti itu itu satu cangkir besar lho satu cangkir besar bukan satu telur tapi satu cangkir besar telur Hai seperti itu Nah suatu hari kita Kak seperti itu jadi satu tercanggir besar telur itu 348 kalori nah kebutuhan yang kita satu hari Hai untuk tubuh kita itu rata-rata ya 2000 kilokalori atau 2000 kau itu untuk aktivitas normal karena tiap hari itu ada membaca jalan tidur bernafas kemudian melakukan pencernaan jantungnya dengan berdinyut otak otak-otak syarat-syaratnya bekerjaan itu berbicara kemudian Hai beraktifitas lah begitu itu yang dibutuhkan itu sekitar 2000 kilo kalori jadi kalau ini kita punya satu telur satu telur satu cangkir itu 348 kalori katakanlah kita bulatkan jadi empat jadi empat ratus Hai kalori misalnya gitu ya satu kap besar itu nah itu dimakan aja mungkin lima lima kap begitu Hai lima kapan lima lima yon namkaplah kalau kalau enam kap besar telur Hai itu dimakan satu hari itu sudah bisa memenuhi kebutuhan Hai nah tubuh kita satu hari tapi itu hanya energinya saja kita butuh serat kita butuh kita butuh serat kita butuh haram kita butuh Hai yang manis dan seterusnya kita butuh vitamin butuh mineral kita butuh semuanya jadi nah ini hanya kalorinya itu nah Hai nyanyi seperti itu kira-kira jadi kita bisa diet sekarang jadi orang fisika itu jangan cuman mikirkan ya ini fisika diet ya jika dia jadi kita bisa tahu sekarang orang fisika bisa memprediksi gitu bisa menghitung Oh kalori itu maksudnya itu karena kita belajar termodinamika Hai seperti itu nah ini ini food data center yang ada di Hai apa namanya Hai yang ada di Amerika ya di Amerika ya di Amerika saja nah ini bisa kopas saja ya kalau 100 gram telur Hai energinya 53 kilokalori lihat kilokalori Hai di kilokalori dia saya ambil ini kemudian di Hai ini Hongkong Hongkong juga menyatakan ini Hai aku satu gram karbohidratur 4 kilokalori jadi patokan-patokan seperti ini kalau nanti Hai apa namanya kalau nanti Hai kalau nanti kita lihat di apa namanya telur dan kita diakon berisi ini udah Hai nah begitu Oke kemudian kalau kita makan sugar sugar itu gula gula itu 400 kilokalori perhati tuna 300 bis itu anu apa ya Hai begitu daging sapi liver itu Hai diberi tuh hati-hati ayam jika nih Hai kemudian juga ayam ya sitake mushroom oyster mushroom jambu sitake jamutiran susu telur bakteri ada waktu ini sebelumnya aplikasi Hai tuh teh dan bandelion sangat tahu itu sama Nah itu katanya enggak tahu ini 100 gram per 100 gram mungkin ya saat per 100 gram itu nanti total 21 dan makan ini satu hari akan total kebutuhan Anda dalam satu hari itu terpenuhi ini berapa gramnya saya buku minda terhadap diambilkan dari internetnya nah katakanlah kita punya Hai soft drink Hai satu satu Ken tuh satu satu kaleng satu kaleng soft drink kalorinya itu 138 kilo kalori itu akan habis ternyata kalau kita jalan Hai selama 26 menit habis itu atau kita lari selama 30 menit Hai seperti itu coklat-coklatnya kalau lebih tinggi 229 Hai satu coklat bar ini seperti ini itu kalau kita lari 42 menit jalan atau lari 22 menit Hai kemudian sandwich isinya ayam dan bacon itu tapi 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 ini dari luar vini jangan inilah yang ini aja pizza aja ya pizza kita nggak makan itu karena kita nggak makan itu jalan bisa ini nggak bisa dimakan kita nggak makan ini ya lebih saja yang dimakan Hai Mars pizza saat seperempat bisa jadi cuma Hai Anda beli pizza bagi empatnya yang makan seperempatnya itu 449 kalori kalau Anda jalan satu jam setengah itu baru habis kalorinya dari seperempat pizza itu kemudian kemudian kalau Anda lari itu 45 Hai janda yang suka Hai crispy 171 mungkin Anda bisa cek yang nih apa Hai kami rebus atau mu bedok begitu itu berapa kilo kalori itu seperti itu lah nanti kalau kalau ini enggak habis gimana kalau Anda beraktifitas Anda makan beraktifitas kalorinya itu enggak habis kemana kalorinya kalorinya nanti akan masuk ke tubuh disimpan dalam bentuk lemak nah itulah yang bikin gendut Hai seperti itu ya kemudian ini kalau nggak ada main basket 476 kilokalori kalau ada main spik apa namanya main bola itu pariwati 44 kilokalori berenang biasanya paling bagus sama hari ini tak lari ini ada di sini lari-lari itu 810 kilokalori seperti itu Hai 1,4 jam itu akan membakas itu 160 kilokalori seperti itu saya kira itu yaitu gambaran tentang kalori di dalam makanan jadi kalau kita bicara tentang kalori di jika tapi kalori itu juga kalau itu juga ada di dalam makanan Nah itu kita korporasi jadi jool contoh seperti ini saat kita makan malam benerai 2000 kalori atau 2000 kilokalori kemudian saat itu dia melakukan melarakan angkat berat pada berapa dirinya begitu mengangkat bekan sedikit dua meter ya dengan beban 50 berapa kali harus diangkat agar kalori dari makan malam 2000 kalori ini habis ya kalau 2000 kalori berarti 2000 kali 4,186 jool jadi sehingga ini kemudiannya potensial saat mengangkat beban itu EPMTH itu adalah Hai 50 karena banyak 50 gravitasi tambah sepuluh aja yang mudah kalikan 22 meter Hai jongkok berdiri sekuat jam itu sudah bawah kalau ngangkat berarti itu berarti Hai gantung Hai gantung Hai ganti dari bawah ngangkat harus dibahu terus tarik atas gantung Hai gantung Hai seribu jool 50 kali dua kali 10.000 sehingga kalau jumlah angkat beban kali dari berapa ya 8,372 itu makanan bagi seribu Hai ada 8,372 kali 133 jadi ada harus mengangkat 8372 kali seperti itu itu baru akan habis energi 2000 kalori tapi 20 kalori ini gede banget seperti itu Hai lagi kemudian berapa jumlah anak-anak jadi 23 gram telur 348 kalori habis jika tinggi Hai dinaiki agar 243 gram telur 348 kalori habis jika anak-anak tangga 30 cm dan berat 50 cm dan berat kita 50 cm kalau 348 kalori berarti 348 kali 1000 kali 4,186 jadi ini hasil ini 1.456.228 sama kayak tadi energi energi untuk saat naik satu anak tangga itu 50 karena berarti sehingga 50 kg 10 kali 0,3 ini 30 cm jadi 150 Joule sekali naik sehingga jumlah anak tangga energi habis dibagi saja ini dibagi dengan satu sehingga 9,71 x 10.3 atau 9.711 kali artinya untuk anak-anak tangga yang 30 cm Anda harus naik 9.711 kali agar energi dari 243 gram telur itu habis Hai ini kalau nanti 100 anak tangga 1 menit atau 50 anak tangga 1 menit ya di sekitar 60 menit 70 menit begitu Hai itu baru habis begitu ya karena kalorinya cukup Hai tetapi ini anu ya ini hitung-hitungan hitung-hitungan secara Hai apa namanya Hai ini minyak dan fix itu dalam prosesnya nanti kita akan kalau naik-naik tangga itu kan energi yang dibutuhkan kan tidak cuman hanya untuk mengangkat tubuh kita saja tapi juga untuk jantung berdenyut bernafas gitu ya kemudian yang digerakkan juga tidak cuma kaki tapi tangan juga gitu kan kemudian apa menjaga keseimbangan misalnya begitu Hai kemudian mungkin kita ada energi yang menguap lewat kulit karena kita berkeringat metabolisme tubuh begitu sehingga Hai dalam satu kali dalam untuk Hai katalah naik tangga sebanyak ini itu masih lebih besar itu sebenarnya energinya itu jadi energi telur yang banyak 200 348 kalori ini kalau kita bandingkan tadi ini 348 itu yang paling deket itu Hai ditampilnya inilah tennis lah ya tenes-tenes 2,8 tenes satu jam Hai atau kalau main basket setengah jam habis ya main basket satu jam habis itu enggak main bagi satu jam 476-100 habis itu juga si telur tadi itu seperti itu ya Hai Anda bisa sekarang bisa prediksi itu kalau anda mau turun berbeda dan seperti saya itu Anda bisa tahu gitu saya selalu berapa jam makannya dikurangi berapa porsinya kemudian untuk kapasitas skala dan kalori metri kalau ini kan sudah tahu ya DMC Delta T ini sudah kayak kemarin sudah kita bahas ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya nanti kita kalah-kalah aja itu jadi tidak akan mengulangnya di sini yang dipaksa tekanan jadi asas bagi ini sama dengan gilau ini kodram saja asas yang asas belakang mengatakan bahwa kalau dia masuk sama dengan kalau yang keluar gitu ya kiin sama dengan gilau saya kira sini sudah bisa dipahami ya Hai nah ada sedikit masalah gitu ya kadang-kadang di dalam pengerjaan soalnya nanti kita akan bahas pengajian soalnya DM di pengerjaan soalnya mungkin akan akan lebih jelas kalau kita dipaksa soalnya aja nah kalau disini itu ada M1 C1 D3 negatif M2 C2 D3 kalau Delta T itu sebenarnya adalah akhir dikurangi bawah jadi kalau suhunya itu turun dari atas suhu tinggi finalnya dari bawah maka yang atas itu yang final dikurangi yang atas Hai kan banyak dikurangi awal kalau yang bawah itu ya final tengah ini dikurangi yang bawah jadi yang satu tuh naik yang satu tuh naiknya satu turun kalau Delta T itu Oleh karena itu ya karena yang satu memberi yang satu menerima maka harus kasih minus di salah satu seperti itu Hai pula kenapa Hai apa namanya Hai nanti biasanya agak rancur dan kita kesulitan gitu ya Hai buat itu Hai angkat tanganlah ini ini kalau berlaku untuk dua buah benda ya Hai dua buah benda benda-benda 1-benda 2-benda 1-1-1-1-1-2-2-2-1 dimasukkan jadi satu saling transfer energi c2-nya seperti ini saya tidak peran ya lihat ini inisial final ini inisial final ini inisial final Hai seperti itu Hai seperti itu karena karena memang Hai seperti itu ini kalau delta bukannya delta tuh bukannya Hai akhir dikurangi awalnya kita betulkan selanjutnya final dikurangi ini inisial ini terus m1 kita mau cari c2 atau nanti dibalik di dua dikurangi satu jadi nanti turun 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 terus nanti tadi saya bahas ya dari balik untuk nanti Hai untuk yang satu tetap yang berarti dibaliknya itu kan udah dibalik yang bawah itu betul tapi yang akan salah ini dibalik ya ini dua mesinnya Hai nanti misalnya seperti ini ya Hai Oke kita masuk ke contoh soalnya contohnya ini kira-kira 10 dari timbal ditembakkan ke tembok kecepatan pula adalah 10-200 meter per sekon dan suhunya 10 derajat celcius apabila peluru berhenti pada saat menabrak tembok dan semua energi genetik diubah menjadi energi kalor berapakah suhu akhir dari puluh lima itu ek sama dengan Ki perubahan energi genetik energi potensial energi genetik ke energi kalor setengah mp4 setengah m200 potensial mcdf-mc final diperangi awal ini nanti dua habis ini sama itu 100 kali itu masanya dicoret juga habis ini masa enggak pengaruh ya ini hasilnya adalah 20.000 sama dengan 128 ya dikurangi 10 hasilnya kalau ini kita bagi jadi 156 umat 25 tf-10 hasilnya dari 166 umat 25 derajat celcius jadi hasilnya segini dari mulai awal 10 derajat celcius kalau yang kinetik totalnya itu di Hai hal di pindah semuanya ke suhu itu akan menjadi 166,25 derajat celcius nah ini yang paling penting ya yang paling penting saat kita belajar di untuk ngajar di sekolah katakanlah 75 gram air panas suhu 100 derajat celcius dicampur dengan 100 gram air dingin suhu 20 derajat celcius suhu campurannya berapa ini yang saya sampaikan tadi key in sama dengan key out ini nyaman dengan key out ini kata Allah ini suhu tinggi ini suhu tinggi ini suhu rendah Hai ya kalau kita lihat ya ini yang air dari suhu tinggi yang A itu akan ke final yang B yang C itu akan ke final yang B juga kalau kita bahas tentang Delta Delta itu mestinya akhir dikurangi awal akhir itu adalah adalah Hai apa namanya TF kemudian dikurangi awal ti1 harusnya begitu kan seperti itu jarumnya atau kalau ini di ti2 kalau apa nama Delta itu Hai ti2 Hai dikurangi Hai ti2 Hai kalau ini TJ tidak ada masalah karena ti1 misalnya ini Hai dikurangi Hai dikurangi final di sana seperti itu Hai saya saya cek ya Hai yang depan itu merepresentasikan yang atas jadi a ke tf Hai harusnya seperti itu Hai coba kita kalau salah kita betulkan kalian ya seperti itu Hai ke final dikurangi ti2 sudah betul t1 di kami tepidak itu jadi ini berarti dunia di sini saya memberikan bahwa yang mengeluarkan itu positif yang menerima itu negatif jadi ini t2 dikurangi tepidak itu adalah disini ada yang di situ Hai seperti itu ya jadi Delta itu akhir dikurangi saya akan langsung saja ke ke implementasinya ya jadi kalau turun-turun terus jadi ini di ti1 itu ada di a Hai bisa akan memilih satu hai 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 di satu ada di atas ti2 itu ada di bawah sehingga kalau turun-turun terus kalau naik terus jadi kalau ti1 Hai inisial satu dikurangi final Hai nanti di yang sebagi yang sebagian seberangnya final dikurangi teh jadi turun-turun terus kalau naik bagaimana ya te-te-te-2 dikurangnya te-te-te-1 seperti itu nah ini kalau turun-turun terus kalau naik terus ini turun sini ini turun juga dari sini turun itu akan betul patokan seperti ini akan mudah di panggung resipat dan gampang untuk diterima seperti itu sehingga kalau kita tuliskan ya 75 100 3002 M感謝 yang tinggi dikurangi tf 100-tf-tf Hai di sini nanti diseberangnya itu tf-20 tengah dipanggung seperti itu Hai dia kemudian tinggal ngitung-ngitung saja biasa 75 100 dan seterusnya kita bisa cek ini nanti di cek 75 100 tf-100 tf-20 300 tf-4 tf-20 303 tf-4 tf-80 pindah ruas 370 ini pindah ruas tambah dari 7 dibagi ketemu 54,28 derajat jesus logis hasilnya pasti logis kalau dengan perjalanan benar hasilnya logis air 100 derajat 75 gram dicampur 100 gram air dingin 20 derajat nah kalau kita buat garis red ini air bawah di dingin air atas itu panas kan di tengah-tengah supainalnya pastol di nomor 2 kira itu ya Hai jelas ya saya kira kalau turun-turun terus kalau naik-turun kalau latin kalau latin ini ini kemarin juga kita sudah bahas bisa tidak mengulang itu untuk digunakan untuk naik suhu yang perlu Anda pahami disini adalah bahwa ini akan apa namanya ini kalau Anda mau ngitung suhunya mau ngitung Hai satu-satu ya mau ngitung energinya itu dihitung satu-satu eh situ dihitung lagi ini dihitung lagi ini dihitung lagi begitu nah nanti kalau ini nanti di Hai kalau nanti ini apa namanya Hai Anda putih dicampur kata alam untuk es dicampur dengan air suhunya berapa nanti si es ini anda hitung sendiri dulu Hai meleburnya dihitung terus nanti di atas itu dihitung kalorinya itu atau energinya itu cukup enggak begitu Hai kalau nggak cukup kata-kata jadi air suhunya ya dia hanya akan berhenti di posisi ini akhirnya akan meleleh sekian persen itu akan terjadi di beberapa soal terkadang saya ketemu salah seperti itu jadi kita bandingkan energinya dulu energi yang keluar berapa energi yang diterima berapa energi yang keluar ini nanti digunakan untuk membuat es itu mencair kemudian membuat es untuk naik suhunya membuat es untuk mencair misalnya gitu Nah kalau kurang bagaimana kalau uangnya dia es hanya terjadi saja ternyata energinya yang dikeluarkan oleh air yang di atas sana itu hanya untuk bisa untuk es naik suhunya sedikit bisa gitu yowes jadi es atau hanya ada seri es nol derajat kemudian mencair sedikit ya udah air kesnya masih ada tapi mencair sedikit hanya begitu oke jadi energi akan dilakukan ke suhu yang lebih rendah ya tuh yang lebih rendah dan energi kalor yang sebagai itu juga akan digunakan untuk perubahan jadi dihitung satu-satu itu hanya energinya hanya cukup sampai sini atau untuk sampai sini atau memang sudah habis diatur lagi kalau memang itu dicampur dengan es seperti itu kemudian selanjutnya ya kita biar ya kemudian transfer kalor kondisi konveksi radiasi saya kira dengan sudah kemarin di pertemuan sebelumnya sudah saya bahas tentang ini ya saya disini hanya akan langsung ke contoh soalnya Hai kalau angin menghasilnya kalau kondisi transfer kalornya ka-delta-tpl banyak konduktivitas a luas permukaan delta-t-nya suhu dan terdapatkan konveksi kiperti ha-delta-t dan radiasi eto at kemudian mungkin di pertemuan saya dulu di awal punan 1.2 kita sudah bahas tentang aliran konveksi magma bumi yang itu menyebabkan Hai pergerakan lempeng yang kemudian itu akan menyebabkan ke empat jadi di fisika kita kenal namanya konveksi ada aliran konveksi kemudian aliran konveksi itu memicu adanya pergeseran lempeng bumi pergeseran lempeng bumi mengakibatkan manculannya gempa itu berasal dari aliran konveksi karena kita bahas itu Oke kita punya dua buah batang logam A dan B satu konduktivitasnya 2K satunya K kemudian di sini itu adalah suhu nya 200 derajat celcius 210 ini 30 derajat celcius ini kemudian dihubungkan jadi satu ini panjangnya sama identik loh dihubungkan jadi satu suhu disambungan sini berapa nah ini suhu nya tinggi ini suhu nya rendah mesti kan gabung jadi satu ini akan transfer ke sana ini akan transfer ke sini kalau kita ukur di sini mesti ini lebih tinggi suhu nya tinggi kalau kita ukur di sini suhu nya lebih rendah daripada yang di tengah sana kan begitu lebih tinggi dari 30 tapi lebih rendah dari 210 makin kesana makin menuju ke 30 makin kesini makin menuju ke 210 harusnya begitu nah mari kita cek bersama-bersamanya seperti ini jika jika ke kiri ke kiri terus jika ke kanan-kanan terus kalau saya pakai ini 210 kurang T kan ka delta T per L ya ini lihat ka delta T per L t1-ts t1-ts t2-ts sambungan di belakang sana disini ts-t2 gitu jadi ke kanan kanan-kanan terus ini kurang tengah-tengah t1-ts t1-ts t2-ts t2-t2 jadi paham ya bisa tipe polanya seperti itu ka delta T min ts l a l b ini ini untuk yang punyanya A ini punyanya B ini ini diganti 2k ini diganti dengan kl-nya tetap hanya dicoret hanya dicoret-nya dicoret habis Hai jadi tinggal ts-30 dua kali 210-4202 ternya jadi dua ts ts-30 jadinya 450 ini pindah luar sana jadi jumlah ya tts 150 derajat celcius logis sini 210 disini 30 derajat tengah-tengahnya sini 150 derajat di bawah 210 dan di atas ini kalau persamaan anda ini keliru ya tiada tidak pakai rumah ke kiri-kiri terus kanan-kanan terus itu ini dikurangin ini dikurangin Anda tidak pakai itu hasilnya akan ada di sini atau akan ada di sini dan itu tidak logis di satu logis bisa di logis seperti itu ya mungkin satu kali lagi dan satu lagi ini ada P ada Ki panjangnya beda Hai dua AC itu CB jadi CB ini ini panjangnya dua kali ca seperti itu Hai konduktifitasnya P ini setengahnya dari Ki ya Hai jadi kita bisa tulis ini sama T1 TS TS T2 sama T2 ini 110 derajat ini 40 derajat setengah kaki untuk kita lagi karena kita pakai kiri P itu setengahnya pediat ini hargasnya Hai 1010 ya di sini atau pas opa jadi atas ini 40 ya seperti itu Hai kira-kira itu terwasa ini 1010 ya di sini terus disini ada 110 Hai di sana ada Hai karena 22 kini dicoret menjadi empat nanti ya 44 TS 44 160-60 seperti itu kita jumlahkan sama tuh 270 Hai 270 dibagi lima Hai 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 makinan kalau 200 bagi lima itu kan Hai berarti bagi lima dapetnya Hai 40-70-250 itu 250 dibagi lima sepertinya 50-50 50-50-54 semoga saya bener ya hitung-hitungan awam 54 kali lima kita cek pakai kalkulator dari 54 54 kali lima empat kali lima Hai nol sisa dua 45-54-55 kali lima 25 tambah 270 pas 54 derajat seperti ini kira-kira caranya ya Hai cocok sini 110 di sini 40 sambungannya disini karena lebih dekat ke sana itu 54 jatuh-kira Hai seperti itu Hai ketiga nanti ya soal-soal yang lain anda bisa lebih lanjut ya Nah jadi menyenangkan kan fisika itu sebenarnya kalau kita bisa mah kita bisa mendekat meh Hai mempelajari sampai ke kalori dalam makanan dan sebagainya seperti itu saya kira itu yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 Hai